assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi berangkat video tutorial 28 untuk hari ini apa kabar nih buat temen-temen semua kita berupload lagi ya baik kali ini kita punya jersey mocap baru tentunya yaitu jersey dengan mocap mandarin ya jadi jersey versi Mandarin nanti dari kerahnya juga agak beda Mirka sama polo tapi ini model mandarin ya Oke seperti apa dan gimana untuk templatenya baik kita langsung aja ke pembahasan template mocap jersey Mandarin dan file ini saya password ya temen-temen ya Jadi kalau temen-temen download nanti dicari dulu passwordnya yang jelas passwordnya itu ada di kanan bawah ya 150 view aja nggak banyak-banyak nanti kita akan buncurkan passwordnya apa Oke nanti dicek aja di kolom komentar kalau udah 150 view kali ini teman-teman kita disponsori oleh bakso mie ayam Hajimin yang bertempat di Jalan Raya Cikaret Pemda nomor gua samping Gang Haji Toha Cibinong Bogor Jawa Barat jadi kalau teman-teman lagi pas mampir ke daerah Cibinong dan lewat di Jalan Raya Cikaret nah di sana ada yang namanya bakso yang legendaris banget bakso yang udah lama banget yang ada di daerah Cikaret Cibinong Bogor Jawa Barat dengan rasa yang ajib nampil pokoknya mantep lah i pixel biar teman-teman ya Nah di sini kita akan mencoba memberikan sesuatu jersey yang terbaru ya yang belum pernah saya upload teman-teman baik kita pergi ke titik tiga dulu di kanan atas di sini ada yang namanya image size sekitar modul untuk image disini 4000 aja ya teman-teman biar hasil bagus yang 4000 jadi 4000 ke 4000 jadi rasinya tuh apa namanya satu banding satu ya teman-teman Oke kalau sudah kita klik Oke aja ini udah kan sudah jadi sekarang kita pergi ke e-commerce dan pergi ke Gallery kita pertama masuk dulu tuh bagian eh apa namanya paling dasarnya yaitu di sini kita masuk untuk backgroundnya dulu tonton ya untuk background ini kita rubah size-nya dulu menjadi 100% biar sama rata ya satu banding satu hasilnya kembali ke Gallery ya tonton kita ambil untuk layar berikutnya yaitu kita masuk untuk bagian cover belakang dulu ya karena kita bikin di cover belakang jadi fokus ke cover belakang dulu baik ini cover belakang di sini kita masuk relative size dan kita klik cintang aja langsung pergi ke tekstur tertutup ya biar kita enggak kelamaan ya ini kita masuk tekstur teman-teman ya masuk teksturnya dia nanti tekstur juga aku siapkan itu tuh deh berkali terdengar butuh teksturnya nanti kita akan siapkan tekstur satu file chipnya aja jangan lupa di ekstrak dulu dan di cari dulu untuk password ya kalau 150 view kita akan bocorkan untuk passwordnya Oke tambahkan untuk motif untuk garis dua ini ya Nah seperti ini Oke nanti di garis dua ini juga teman-teman bisa tambahin tekstur ya kalau teman-teman mau ya contohnya seperti ini ini kita ada ada tekstur Mega bendungnya di garis dua ini ya Oke kita pergi ke layar kita kunci dulu biar enggak pergi kemana-mana dan kita masuk lagi di galeri untuk layar berikutnya kita pergi di bagian eh apa namanya ini ya Oh sorry sorry Oke ini kita hapus dulu kita pergi ke bagian langan dengan kanan-kanan kirinya kita masukkan dulu ya katanya dulu kita masuk untuk bagian langan Oke di sini kita pergi ke relatif size buat transfer seperti ini Oke di lengan juga sama kita tambahkan untuk tekstur ya nah ini teksturnya buat lengan kita disiapkan juga untuk lengan belakang untuk teksturnya sip nice ya oke klik centang aja kita pergi ke galeri untuk menambahkan di layar berikutnya ini kita tambahkan strip ya teman-teman nah ini ada strip warna putihnya tetap tinggal di rumah aja merubah warna apa juga bisa ya kita warna putihnya seperti ini ya teman-teman Oke ini harusnya ada di bawah nah di bawah lengan seperti ini jadi biar ketutup dari garis sampingnya garis piannya biar ketutup ya biar rapih dan ini masuk lagi untuk layar berikutnya kita tambahkan ini ya nah ini di atas bapaknya bundak ya punggung nah seperti ini nanti kita tambahkan tekstur di sini ya teman-teman biar biasa rasin menyatu dengan langannya kita akan tambahkan aja untuk apa namanya teksturnya ini dia sama kita gunakan batik bendung juga Oke kita lihat dulu tonton nah dia jadi menyatu ya seperti ini dari lengan ke punggung udah apa ya oke emang gitu ya menyatu aja nah nah ini garis warna putihnya itu bisa dirubah ya garis tepian ini yang warna putih bisa dirubah nanti tinggal ya explore sendiri aja yang jelas kita berikan template-nya udah komplit banget teman-teman tinggal pakai aja oke lanjut di sini ini kita tambahkan untuk bagian strip ya nanti stripping buat di dengan kanan kirinya oke tambahkan lagi tekstur ya di sini kita gunakan tekstur teman-teman di bagian stripnya ini dia teksturnya kalau udah kita klik centang aja kita kembali dan ini kita lihat hasilnya nah ini dia tekstur seperti ini ya oke dilanjut untuk bagian kerah ya teman-teman kita masuk untuk kerahnya ini ada kerah nah ini dia masuk kerah kita pergi ke relative size sama disitu kita pakai tekstur ya ini kerahnya pakai tekstur semua teman-teman ya karena tekstur jadi lebih menyatu banget ya teman-teman jadi saya gunakan tekstur teman-teman aja kalau centang dan ini kita lihat hasilnya nah tekstur udah masuk ya oke lanjut di layar berikutnya kita tambahkan untuk lamar punggung teman-teman nah ini nomor punggungnya saya gunakan yang nomor punggung ini para gua ya kalau misalnya para gua ini teman-teman para gua dan ini dia teman-teman bakso pak hajimin nah ini dia kita masuk untuk sponsornya bakso pak hajimin jadi jangan lupa nih kalau misalnya mau bakso yang ada daerah cibinong nih ada di sini ya bakso pak hajimin cikar cibinong bukur cua barat Pokemon ampol banget deh ajiblah Pokemon ya oke oh iya buat teman-teman ini mau ngasih super thanks juga silahkan bisa langsung kirim aja super stengnya atau mau traksir saya copy juga bisa langsung di deskripsi ya biar memenya lebih semangat lagi bikin content ya Aki lanjut di layar berikut kita tambahkan untuk apa namanya shadow ya bisa lu biasa dan tambah kembali kita masuk untuk seluruh bagian warna gelap ya jadi biar lebih kelihatan banget lupanya dan nice banget banget udah oke untuk bagian belakang udah siap kita tambah lagi untuk bagian cover depan ya kita masuk bagian cover depan ya selanjutnya langsung dibaban jadi nggak pakai dua session kita langsung aja di full videonya sampai beres disini kita pergi ke icon ini ya tekstur tambahkan tekstur untuk bagian cover depan oke cover depan kita masuk teksturnya kalau sudah kita klik centang oke nah sudah masuk ya teksturnya kita tambahkan lagi nah disini kita ada tambahin untuk bagian dalam dari jersinya ini dia yang warna agak abu-abu ya sip Oke semua bahan atau mentahan di sini bisa dirubahnya ya teman-teman ya untuk warnanya silahkan tinggal di explore aja oke lanjut di bagian cover depan kita tambahkan untuk sedikit apa namanya ini ada corak garis seperti ini dan didalamnya udah terdapat itu ya teman-teman ada terdapat patternnya ini dia Mega belum juga nanti teman-teman tinggal dirubah aja untuk motifnya untuk cara menerapkan motif di pixel atau menerapkan apa namanya tekstur baru petron sudah ada videonya tinggal tepung cari aja Oke lanjut disini ditambahkan lagi di atas ini ada dekat dengan leher ya Nah ini dia sip Oke disini kita tambahkan untuk bagian teksturnya lagi kita tambahkan tekstur sama dengan tekstur Mega menung juga karena kita bernuasa Mega menung batiknya ini ini dia batik kita masukin Oke klik centang dan nice kita cek sudah masuk ya untuk batiknya ini dia udah masuk teman-teman topat penggantungnya berikut kita masuk di layar berikutnya ada untuk bagian lengan ya Nah ini dia bagian lengan kita masuk klik centang aja relatif size kembali klik centang tambahkan dengan tekstur ya karena kita banyak main tekstur tolong biar lebih kelihatan bagus dan keren untuk gersinya Oke nanti teksturnya aku siapin ya buat teman-teman yang kalau butuh tekstur untuk pegang undungnya Oke sip nice dan nyatu ya mantap masuk lagi di bagian berikutnya yaitu kita tambahkan di sini ada biasa strip ya strip di lengan kirinya tambahkan dulu Oke pakai tekstur kembali teman-teman di sini pakai tekstur banyak banget ya ya enggak papa biar lebih bagus yang pakai teksturnya nah ini dia udah masuk dan tambah lagi untuk bagian apa dikerah kayaknya ya tinggal masuk ke bagian kerah set ini kerah dalam ya dikerah dalam kita masuk ke bagian kerah dalamnya Oke nice Oke sekarang kita kunci dulu semua ya biar tidak pergi kemana-mana biar aman sifalnya tidak bergerak ini belum dikunci semua banyak banget yang belum dikunci Oke nice kita lanjut di layar berikutnya kita tambahkan untuk bagian apa namanya idul ya apa namanya bagian kerah ya dulu nah ini dia kera versi mandarinnya teman-teman nah mantap banget ya Oke di sini kita masuk lagi untuk bagian kerah ya Nah di sini kerah juga kita main main tekstur gak sih kayaknya kita coba lihat ya main tekstur apa enggak apa langsung aja aja kita tembak coba lihat dulu case kita lihat di satu sendok Oke ini pakai tekstur ternyata teman-teman ya Bial itu lewat dari garisnya bentar aku tadi lo buat yang enggak pakai tekstur ya jadi tinggal kita coba ubah warna aja cuma pakai ini Oke kita berbesar mengaktif size sip kita cek dulu oke nice pakai ini berarti ya Nah disini kita lanjut lagi untuk nama sponsor depan itu tuh sponsor depannya kita masuk untuk bagian abim ya Nah ini dia abim tutorial 28 channel YouTube official nah ini dia ya oke nice kita tambahkan untuk apa namanya kancing ya nah ini kancingnya lupa nanti kita ketinggalan kencing kita masuk untuk bagian kancing di kancing juga untuk warnanya merah ya teman-teman ya warnanya merah kancingnya Oke sudah selesai kita tambahkan lagi untuk bagian hangarnya lagi ya nih kita masuk bagian hangar biar lebih Oh belum ya ini kita masuk dulu untuk bagian shadow ya dulu teman-teman untuk shadow kita masuk untuk shadow biasa ya Nah ini shadow nya kita tambahkan shadow yang untuk buat warna terang ya untuk warna gelap maksud bukan terang sorry untuk warna gelap untuk warna gelap tambahkan teman-teman untuk shadow nya sip udah mantap jiwa banget ini oke udah kelihatan disini kita masuk ke bagian hangar nah ini di hangar teman-teman jadi mantep banget untuk jersinya nih jersi dengan eh model mandarin oke nice banget tonton hasil udah jadi udah keren banget ya Oh keren mantep jiwa jangan lupa kalau disimpan sebagai project siapa tahu kedepannya teman-teman ada proyek nih nih kita buat eh versi mandarin aja gini ya versi mandarin mandarin Oke klik Oke dan jangan lupa kita simpan di galeri untuk hasil save as toa ini dia boleh pakai custom boleh juga Ultra ya bebas teman-temannya Oke kita save atau ya kita simpan di galeri aja baik tutup sampai ketemu lagi di abim tutorial berikutnya jangan lupa terus ikuti untuk abim tutorial dengan cara klik subscribe dan bantu like juga untuk postingan video di abim tutorial channel serta komen ya kalau temen-temen pengen request silahkan kalau saya komen aja siapa ketemu ini langsung diri respon dan langsung dibuatkan untuk jersinya terima kasih juga untuk yang udah teman-teman udah pada kirim apa namanya copy ke aku ya terima kasih banyak lewat dana maupun la super thanks juga terima kasih banyak sampai ketemu lagi sehat selalu buat teman-teman semuanya Oke saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh